selamat menikmati namanya aplikasi rcti plus usahakan tv kalian harus android tv dulu ya harus support tv android nah kita cari saja disini rcti plus nah kalau sudah ada seperti ini kita langsung klik aja pada remote lalu ada tulisan install maka selanjutnya kita install aplikasi tersebut agar muncul di tv android yang kita punya menonton yang namanya viala aff 2022 mitsubishi cup jadi tanpa kita harus beli paket dulu nah kita buka aplikasi rcti plus nya kita loading ini hampir tampilannya itu hampir sama dengan video ya aplikasi video streaming nah kalau rcti plus kan pasti ini yang diputang itu mnc group sementara untuk video kan mtc group kayak industrial dan sctp seperti biala dunia kemarin nah inilah bentuk aplikasinya yang kita download dan kita install di tv android nah nanti akan ada kolom pencarian seperti ini kita cari saja untuk viala aff hari ini tapi kalau kalau untuk pertandingan misalkan indonesia main pasti akan muncul di dashboard yang sudah hadir pada aplikasi tersebut nah saya coba contohkan dimana saya akan menuliskan yaitu pencarian viala aff dan pada pencarian muncul seperti ini ya ada aff sudah muncul yang aff mitsubishi electric cup ya 2022 nah kalau ini di klik ini biasanya munculnya itu highlight highlight pertandingan tapi kalau misalkan indonesia atau tim nas main pasti akan muncul pada dashboard aplikasi rcti plus tersebut nah inilah penampakan untuk pertandingan aff mitsubishi electric cup ya aff mitsubishi electric cup tahun 2022 jadi untuk kualitas tayangannya itu kita bisa atur ke full hd full hd 1080 kita bisa setting lah kalau sering nonton streaming di video hampir sama di aplikasinya kita nontonnya itu di aplikasi rcti plus gratis tanpa sensor tidak perlu membeli paket oke selamat mencoba bagi kamu semuanya intinya kalau kita tidak punya tipe android ya kita bisa menyaksikan setidaknya di hp download aja aplikasi rcti plus di playstore selamat mencoba dan semoga sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba